Halo, jumpa lagi di R&R 29 Gidget & Gaming. Di video kali ini kita akan tes memainkan game Mobile Legends di Xiaomi Redmi 9. Jadi kemarin ada yang bertanya, bagaimana kualitas atau frame rate-nya di setting grafik medium dan high, lancar atau tidak? Jadi kita akan langsung jawab dengan video ini. Untuk pertama kita akan coba mainkan di setting grafik high dengan refresh rate high. Kita akan lihat seperti apa performanya. Kita coba mainkan di mode rank ya. Di game pertama ini memang teamnya draft pick-nya agak ngaco sih. Tapi kita fokus ke performanya aja ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Di setting ini frame rate maksimalnya adalah 60 fps. Dan buat saya sih performanya mulai dari early game, mid game, sampai late game masih tergolong stabil. Dengan frame rate rata-rata bermain di kisaran 40-55 fps. Saat roaming atau battle dengan musuh yang sepi, frame rate-nya bisa bertahan dengan baik di atas 45 fps. Saat war yang ramai pun frame rate-nya masih sangat bagus ya. Memang beberapa kali turun hingga di bawah 40 fps. Tapi itu pun tidak terasa mengganggu dan secara angka pun masih bisa bertahan di atas 35 fps. Setelah saya mainkan satu match yang agak panjang tadi kurang lebih 25 menit, suhu HP-nya masih adem ya. Di bagian depan, suhu tertingginya kurang lebih 41,5 derajat celcius. Dan di bagian belakang, suhu tertingginya kurang lebih 40,5 derajat celcius. Kemudian kita lanjut tes di setting grafik medium, masih dengan refresh rate high. Kita mainkan lagi di mode rank ya. Di setting ini frame rate maksimal masih sama 60 fps. Cuma bedanya terasa banget di setting ini, performa atau frame rate-nya jauh lebih stabil. Saat roaming atau war yang tidak ramai, frame rate-nya bisa bertahan dengan sangat baik di atas 50 fps. Kemudian saat war yang agak ramai, frame rate-nya memang beberapa kali turun hingga di bawah 50 fps. Tapi masih bisa bertahan dengan baik di atas 45 fps. Hanya beberapa kali saja turun hingga 35 fps, tapi itu pun sangat jarang. Dan itu ya di situasi yang benar-benar ramai saja. Jadi buat saya sih tidak terlalu terasa mengganggu, dan real time pun gameplaynya masih terasa nyaman dan sangat lancar untuk dimainkan. Untuk suhu HP-nya di setting medium ini, lebih adem lagi ya. Di bagian depan suhu tertingginya hanya sekitar 40 derajat celcius. Dan di bagian belakang suhu tertingginya sekitar 38,5 derajat celcius. Oke teman-teman, jadi itu tadi tes Mobile Legends di setting grafik medium dan high ya di Redmi 9. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.